Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Kembali lagi dengan saya Triasa Primita dalam Headline News Harian Poskota Edisi Senin 17 Mei 2021 Rangkaian berita utama akan kami sajikan untuk menemani pagi Anda Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Meski pemberlakuan kebijakan larangan mudik kelebaran Idul Fitri 1442 Hijriah Serta penyekatan di jalur-jalur mudik masih diberlakukan hingga saat ini Polri mencatat sebanyak lebih dari 32.000 unit kendaraan Telah diputar balik sejak tagal 15 April 2021 Menurut Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuono Jumlah tersebut merupakan akumulasi hasil penyekatan di 22 titik pada ruas tol 147 titik ruas non-tol atau arteri dan 212 di jalur alternatif Sementara itu, Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan setidaknya 12 pos pemeriksaan tes swab antigen bagi pemudik untuk mengantisipasi penularan COVID-19 Selanjutnya pemirsa, tentu kami punya informasi kriminal Remaja pengendara Honda Freak menjadi bulan-bulanan masa setelah menabrak sejumlah pengendara dan juga pejalan kaki di perempatan kolong Jalan Cacing, Cakung, Jakarta Timur Warga yang kesal dengan aksinya langsung melempari mobil berwarna putih itu dengan konblok hingga rusak parah Berdasarkan informasi, mobil yang dikemudikan pelaku adalah kendaraan curian yang sempat kepergok warga hingga ia panik dan justru menabrak sejumlah pengendara motor, mobil bahkan ke jalan kaki Polisi sempat kewalahan meredam emosi warga namun kini telah berhasil mengamankan pelaku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut Berita utama selanjutnya, masih dari kemeriahan Hari Raya Idul Fitri 2021 Kali ini informasi datang dari Pasar Gembrong, Jakarta Timur yang dipadati oleh anak-anak yang ingin berbelanja mainan baru Lantaran telah mendapatkan uang THR atau uang lebaran Kawasan Pasar Gembrong masih menjadi primadona anak-anak yang ingin membeli mainan Lantaran harganya lebih murah, pilihan barangnya pun beragam serta yang tak kalah penting kualitasnya terbilang bagus Ramainya pembeli ini tentu berpengaruh pada penjualan para pedagang serta peningkatan omset mereka Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi bisa langsung kunjungi website kami di www.polskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Toskota Edisi Senin 17 Mei 2021 Saya Triasa Permita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit umur diri Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb